Selamat datang di channel ini. Berikut ini, update seputar badminton, membahas mengenai hasil pertandingan babak semifinal di hari kelima, Madrid Spain Master 2024. Berikut, hasil grawing babak final, Madrid Spain Master 2024. Berikut, hasil grawing babak final, di sektor Tunggal Putra. Di sektor Tunggal Putra, Thomas Junior Popov dari Perancis, lolos ke babak final. Berikut, hasil grawing babak final, di sektor ganda putri, Febriana Dwi Puji, Kusuma, dan Amalia Cahaya Pratiwi dari Indonesia, lolos ke babak final. Berikut, hasil grawing babak final, di sektor ganda campuran, Rino Frivaldi dan Pita Mentari dari Indonesia, dan Shengxing dan Zhangqi dari China, lolos ke babak final. Sebelum dilanjut, Sobat Sport bisa like dan subscribe channel ini, dan aktifkan tanda loncengnya. Terima kasih. Berikut ini, hasil pertandingan babak semifinal di hari yang kelima, Madrid Spain Master 2024, hari Sabtu, tanggal 30 Maret tahun 2024. Di sektor ganda campuran, Shengxing dan Zhangqi dari China, peringkat 58 dunia, melangkah ke babak final, setelah menang rubber game, 10-21, 21-19 dan 21-19, atas Tom G. Kuel dan Delphine Delruy dari Perancis, peringkat 14 dunia. Di sektor ganda campuran, Rino Frivaldi dan Pita Mentari dari Indonesia, peringkat 17 dunia, lolos ke babak final, usai menang 2 game langsung, 21-17 dan 21-12, atas Redi B. Sumed dan Redi Siki dari India, peringkat 66 dunia. Di sektor ganda putri, Febriana Dwi Puji Kusuma dan Amalia Cahaya Pratiwi dari Indonesia, peringkat 17 dunia, melaju ke babak final, usai menang 2 game langsung, 21-12 dan 21-7, atas ganda putri China Taipei, Li Chia Xin dan Teng Chun He Sun, peringkat 25 dunia. Di sektor tunggal putra, Chou Tian Chen dari China Taipei, peringkat 15 dunia, kalah rubber game, 15-21, 20-22 dan 18-21, oleh Thomas Junior Popov dari Perancis, peringkat 25 dunia. Thomas Junior Popov, melangkah ke babak final. Jadwal selanjutnya, di partai kelima, pertandingan antara William Kriegerbu dan Christian Vosky Jair dari Denmark, melawan Sabar Karyaman Gutama dan Reza Pahlevi Isfahani dari Indonesia. Kemudian, di partai ke-8, pertandingan antara Komang Ayu Chahya Dewi dari Indonesia, melawan Tunggal Putri Thailand, Rachanok Intanon. Dengan hasil di hari ini, maka 2 wakil Indonesia, lolos ke babak final, Madrid Spain Master 2024. Demikian update seputar hasil pertandingan di hari ke-5, Madrid Spain Master 2024. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton di channel ini, Assalamualaikum.